Kisah penyedikan dialami seorang ayah bernama Sugeng saat mencari anaknya yang hilang dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sugeng mengaku sampai membuka 50 kantong jenazah untuk menemukan sang anak, Rizky Dendinukroho. Beruntung ia berhasil menemukan anaknya meski sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit. Sugeng mengatakan dirinya baru mendapat kabar soal peristiwa kerusuhan pada minggu 2 Oktober dini hari. Setelah pulang dari perjualan nasi goreng, ia langsung menuju Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suriamalang.com, Sugeng kaget saat melihat kondisi stadion sudah porak-poranda. Beberapa mobil terbakar, sampah berserakan, dan pecahan besi teronggok di sekitar stadion. Sugeng kemudian berkeliling area dalam dan luar stadion untuk mencari sang anak, namun tak membuahkan hasil. Pria asal kota Malang ini kemudian mendatangi 5 rumah sakit rujukan korban kerusuhan. Mulai dari kondang legi, pagi saji, rumah sakit wafa usada hingga resude kanjuruhan. Di rumah sakit tersebut, Sugeng tidak mendapati anaknya di ruang pasien. Pikirannya yang saat itu sudah kalut membuat Sugeng menuju ke ruang jenazah. Ia bahkan mengecek satu persatu kantung mayat, namun lagi-lagi tak menemukan anaknya. Lantaran tak kunjung menemukan sang anak, Sugeng pun meminta bantuan kepada sejumlah anggota keluarganya. Akhirnya, saudara Sugeng menemukan Rizky tengah dirawat di rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Remaja yang baru lulus SMA itu menjalani perawatan medis sejak minggu dini hari. Berdasarkan penuturan dokter, Rizky kebanyakan menghirup gas air mata. Sugeng merasa sangat bersyukur masih bisa melihat anaknya selamat, meski kondisinya kini masih terparing lemah. Ia pun meminta kepolisian untuk serius mengusut tragedi kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!